Wih, lagi, lagi, lagi Hai, Mbak Hai Kamu di sini? Ya, Mami akan menunggu di sini Oh oh Kamu mau lihat? Oke Halo semuanya, selamat pagi Gimana? Nari? Meme ngapain? Bebe, 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 bebe Aduh, 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 jatoh Hari ini hari Sabtu Aku libur Kebetulan tangga Hari Sabtu ini bukan tanggal merah ya Jadi suami aku masuk Dan aku cuma berdua sama Meme Kebetulan hari ini aku shiftnya off Jadi aku nggak kerja Hari ini Apa? Mau apa? Ini videonya cuma biasa ya Keseharian aku sama Meme Nanti rencananya kita mau ke kantor pos Terus siangnya mau ke Siang atau sore nanti mau ke Carver gitu Soalnya ada yang mau dibeli Buat besok Apa? Ciciyo potiao Entah ya Ciciyo potiao le Meo le Tuh apa kan? Gensi amai lo Gensi amai ma Gensi amai Maishan ma Apa kamu mau? Aku mau balon Oh, kamu mau balon? Nanti kita akan beli Oke? Meme, Mami akan bersihkan rumah pertama Bagaimana? Bagaimana? Ini kuai-kuai oke? Siapa itu? Eh, susah 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 Oh, 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 oh Tidak ada aku mau beresin rumah dulu Karena semalam tuh aku baru beresin gudang Karena boxnya baru pada dateng Dan sekarang Apa ya? Kayak barang-barang gitu udah aku masukin ke box Ini tinggal nunggu Kerdus-kerdusnya mau aku buangin Apa yang kamu katakan? Ini balon Ya Ini balon Ya, itu balon Di mana balon? Di mana? Balon Ini Balon Oh, balon sudah terlalu 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 Oh, nanti akan terlalu 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 kamu mau ambilnya? oke apa yang kamu bilang? oke, mami akan membantu kamu oke dia minta bola ya jadi apa yang kamu bilang? terima kasih kamu selamat oke, kamu bisa bermain di sini mami akan bersihkan rumah oke ada semua emak וצan punya topi ya di sini ini ada semua ya tidak no Hiç ya tahu 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 ребен saya ay ini saya 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 ma saya semAD saya saya шah dan dia berguna di kelima kelihatan kelihatan karena dia beriasa itu beriasa tidak itu beriasa untuk berasa itu bukan berasa itu tidak itu tidak hehehe oke Klee aku baru selesai beres-beres rumah, ngepel sama ngevakum, terus ini liat anak aku mainan aku gak tau dia lagi membayangkan apa nih, truknya dibuka ah, malu gimana gulu-gulunya, Memeh? gulu-gulu 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 Memeh mainan apa? what do you play? i play football i play football oh, do you play football? yeah are you playing football? can you play football? rain, rain, go away oh, rain, is it raining? yes oh, come on singing rain, rain, go away come again another day ih, ngapain, kayak gitu, malu where do you want to go? do you want to go up? i want bebe do you want to buy breakfast? okay, come and let go what do you want to eat? i want bebe do you want to eat breakfast? do you want tan-tan? no what do you want? i want fan-fan do you want fan-fan? in the morning? do you want to eat rice? i want to eat the morning oh, do you want to eat in the morning? do you want to eat rice? okay fan-fan or mien-mien? fan-fan diku, mien-mien fan-fan i want princess oh, do you want princess? okay come on, we will go okay eh, we will take a shower do you want to take a shower? oh, come on, let's go kita mandi dulu ya terus kita mau beli sarapan sekalian aku mau ke kantor pos udah jam segini kita mau kirim barang oke, kita udah di rumah lagi soalnya tadi tuh HP aku dipegang meme jadi aku gak bisa video maaf ya, itu berantasan terus meme, sudah di sini meme tadi aku udah nganter barang terus ke cian-nian juga kita lihat tadi belanja apa aja aku video di sini ya sekalian aku buka ada barang tadi aku belanja ini habisnya tuh sekitar 400-an enti lah 400-an enti sekitar 160 ribu ini untuk makan siang jadi aku belanja telur terus beli aku lagi sih tadi ntar, aku lihat dulu oh iya beli kerupuk kerupuk ini ya kerupuk apa siat kerupuk udang ini tuh kerupuk udang yang gak pedas dia ada dua versi yang pedas sama gak pedas aku beli yang gak pedas terus buat makan siang aku sama meme itu aku beli ini aja ini tuh aku mikir tadi babi soalnya kan pink ya tapi pas aku baca lagi ternyata ini tuh beef mana sih tulisannya keliatan gak ini beef ya beefnya disini nih keliatan kan ini tuh daging sapi gitu cuman dia emang yang apa namanya lebih kecil-kecil gitu dipotongnya tadi ada yang gede-gede juga sih cuman aku pilih yang itu terus aku pengen numis kangkung jadi tadi aku beli kangkung ini yang kangkung organik harganya 42 enti kalau di Indonesia berapa ya harganya sekarang kangkung kalau ini saya yang kangkung organik jadi dia agak mahal sedikit beda 10-an enti lah terus 42 enti tuh 16 ribuan ya sekitar 16 ribuan meme minta donat jadi tadi aku beli donat ini harganya 69 enti ada 3 biji 1, 2, 3 3 biji ini donat plain gak apa namanya ya gak ada topping-topingannya terus beli ini juga bawang bombay karena bawang bombay ku habis ini murah kok tadi cuman 50-an enti 20 ribuan lah ya terus beli ini karena aku punya bayam dan aku mau nyayur bayam terus kalau bayam kan enak pakai jagung ya aku kalau jagung suka yang udah jagung manis begini ini tuh sebenernya dimakan langsung kayaknya bisa deh cuman diangetin aja terus dimakan langsung gitu soalnya ini udah manis banget tuh kan caranya gini tinggal diangetin aja pakai microwave bisa terus dicampur masakan juga bisa kalau aku lebih suka dicampur masakan jadi nanti tuh supnya manis gitu manisnya bukan dari gula tapi dari jagung ini apalagi sih tadi ini kok habis banyak ya udah belanja gituan doang sama ini terakhir hong lopo apa sih wortel wortel ini yang terakhir 2 biji berapa ya tadi murah kok kalau gak salah cuma 20-an enti deh 10 ribuan lah ya 8 ribuan kalau di rupiahin udah itu aja ya aku mau beres-beres terus aku mau masak buat makan siang dulu aku videoin gak ya videoin deh sambil cerita oke tadi aku udah selesai masak sayur bayam aku lupa videoin soal ya tadi aku males banget lupasin eh lupasin apa memotongin daunnya satu-satu kan terus sayur bayam aku tambahin ini kalau kalian cari bawang goreng di taiwan itu kalian bisa beli yang ini ya bawang goreng bawang merah goreng daripada menggoreng sendiri terus ini tuh minyaknya dia juga pakai minyak apa ini palm oil dia pakai bukan pakai minyak dari hewani ya semuanya nabati jadi gak masalah gak ada kandungan babinya gitu soalnya kan aku waktu itu denger-denger bawang goreng di taiwan ada kandungan babinya gitu soalnya kan pakai minyak babi tapi kalau misalnya kalian beli ini di chenian ini tuh kandungannya apa namanya shallot palm oil cornstarch sama wet brain powder jadi cuman semuanya tuh nabati kayak gitu gak ada kandungan hewaninya oke sekarang aku mau masak oh iya aku juga nemu di lemari aku itu ada bumbu racik instan buat ngegoreng tempe terus akhirnya aku karena aku punya tempe dan punya tahu jadi aku tambahin aja langsung kayak gini ini mau aku diemin dulu sebelum aku goreng tapi aku gak mau pakai minyak jadi nanti aku bakalan goreng di air fryer terus aku mau masak kangkung dulu ya sebelum daginya ini aku mau nemis kangkung kalau temis kangkung aku bumbunya cuman bawang putih aja gak pakai lada cuman bawang putih garam sama penyedap penyedapnya aku pakai yang totole itu ya kalau dibilang penyedap yang rasa sayur gitu aku gak pakai bawang merah kalau bikin kangkung oke aku masak dulu ini aku pakai tiga siung bawang putih gak usah banyak-banyak karena cuma sekali makan doang oh iya kalian ada gak sih yang kalau mau pas bawang kayak aku juga aku tuh kalau mau pas bawang gini gak tau deh kalau yang lain kan pada pakai tangan gitu ya langsung di kayak gini-gini aku aku gak bisa aku takut jadi aku selalu kalau mau pas bawang kayak gini mau bawang merah bawang putih selalu kayak gini terus kayak udah kayak gini kan udah dikeprek ini kan agak ngebuka jadi langsung aku kupas deh pakai jari bawang merah juga sama tapi kalau bawang merah aku potong ujung atas sama bawah terus baru aku kupasin satu-satu pakai jari sampai sekarang aku gak bisa ngupas bawang yang dengan cara pakai pisau langsung gitu nah kalau udah dikeprek kan lebih gampang tinggal di-stipis oke ini aku kenapa aku beli kangkung organik dan aku selalu kalau beli kangkung bikinnya oke aku jelasin soalnya kalau misalnya kangkung itu pokoknya apa aja dia yang sayur-sayuran aku tuh paling males kayak nitilin satu-satu gitu loh kayak dibuka satu-satu jadi aku bakalan langsung potong dan kalau misalnya kangkung yang baru petik itu kan agak kadang suka ada cacingnya ada segala macem di dalam batangnya ya jadi kurang bersih gitu jadinya aku gak berani dan apa sih kerenyes-kerenyes masih ada kayak pasir-pasirnya gitu loh susah dibersihin nah kalau disini walaupun mahal tapi udah bersih jadi aku langsung beli yang kayak gini aja gitu jarang aku kalau kangkung beli di pasar kalau yang sayuran lain aku beli di pasar gak apa-apa oh iya salah biasanya aku bakalan kayak gini motongnya bagian aku gak suka batang kangkung jadi sebisa mungkin gak pake batang kebanyakan gitu jadi batangnya segini aku buang terus udah deh karena kalau dirumah juga sama ibu aku kangkung tuh cuma daunnya doang mau dimasak gitu sedangkan bikinnya aku males ngutilin daunnya jadi biasanya aku kayak gini terus ini buat terus dipotong-potong baru aku cuci gitu nah kangkungnya udah aku cuci bersih jadi aku mau langsung masak oke nah biasanya aku panasin dulu wajannya dia sampe agak panas gitu terus baru ditumis bawang sutihnya maaf ya dapur aku berantakan karena itu sempit tapi banyak barangnya gitu makanya kenapa aku gak mau pake atau beli barang macem-macem karena rumahku kecil jadi gak ada tempat nyimpen nah ini pastiin sampe panas sebelum tambahin minyak oh minyakku fabis jadi aku buka baru oh ya kalau kalian tapi suka pake minyak apa kalau aku ini karena murah aku cari minyak yang murah ini itu minyak apa ya disini kalau minyak kelapa kayaknya agak susah deh kayak di Indonesia kan biasanya minyak kelapa ya tapi kalau disini rata-rata minyaknya minyak tumbuhan gitu sebenarnya lebih sehat minyak kelapa daripada minyak kayak gini kalau untuk goreng-gorengan yang model apa namanya kayak ngegoreng deep fry gitu ini soybean oil ya oke aku selalu pake minyaknya dikit aja dikit aja kayak gini bisa habis 2 bulan nah kalau udah tinggal ditumis aku juga tambahin ini ini lupa ini udah tinggal dikit nanti harus beli lagi salari saus tiram nah sambil nunggu kangkungnya aku bakalan nyiapin bahan-bahan buat di food bowl goji aku pake bumbu instan sih tapi cuman pake bawang putih sama bawang bombay untuk dipis ini dikit aja dikit aja dikit aja dikit aja dikit aja hooking minum teman bapa i ayam 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 Oke jadi kangkung ala aku Masih ijo kan Enggak, enggak tumpah Dia ada kuah, aku suka yang ada kuahnya sedikit Jadi kayak cah gitu loh, ada kuahnya sedikit Terus kangkungnya masih Batangnya tuh kerenyes-kerenyes gitu Enggak terlalu layu Jadi jangan lama-lama, ditumisnya Oke ini aku pindahin dulu ke depan Nah ini beef bowl gogi Aku cuma pake bawang putih ini Cuma berapa biji ya? Satu, dua, tiga, empat, lima Lima biji itu Lima butir bawang putih Terus sama bawang bombaynya agak banyak Karena Biar ada aromanya gitu Lebih manis Nah sama kayak bawang bombay juga Aku bakal ngupas gini nih, potong dulu sini Terus potong sini Terus aku kupasin satu-satu kayak gini Karena aku gak bisa ngupasin langsung Pake pisau gitu Ini jatuh Aduh Conggangku sakit Nah itu aku lagi masak daging sapinya Terus ini aku pake saori saus bul gogi Ini aku kira pedes Tapi wanginya doang yang kayak wijen Apasih di Digoreng gitu loh Enak Ini wanginya Kayak pedes-pedes gitu Padahal enggak Terus aku juga tambahin kecap manis Nah ini jadilah daging bul gogi aku Kayak gini ya Masih ada kuahnya sedikit Terus dagingnya kayak gini Nah aku masih mau masak satu menu lagi Sebenernya buat aku doang sih Yaitu Telur dadar Oke aku tadi udah bikin bumbu Apa namanya Buat Telurnya Kayak gini Aku pake bawang merah Bawang putih Terus cabai merah Sama cabai hijau sedikit Ini aku blender aja Karena males Sama aku pake dua butir telur Iya Kalau aku makan telur Satu kali makan Kedua atau tiga butir Oke Udah kebiasaan Kayak gitu Terus Aku juga mau pake jauh bawang Buat isi Cuma bicarin dingin aja Oh iya Sekarang aku kalau masak telur Itu juga Satu pake panci yang Bukan Anti lengket ya Atau teflon gitu Aku gak pake teflon lagi Soalnya aku merasa Pake panci itu Lebih enak Yang jelas Harus Apa namanya Panas dulu gitu Pancinya Ini anak Yang jelas Pancinya tuh Harus panas dulu Dan Pas minyak dimasukin Minyaknya kondisi dingin Pacinya panas Kayak gitu Dia bakalan Enggak lengket Walaupun bukan teflon Cira 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 Juga pakenya Minyak sedikit Gak Gak bakal liat Banyak minyak Fis Fis Bicara Bicara Cira 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 Cara Ngetesnya Dipersikin air Oh dia udah Udah Bulir airnya tuh Udah gerak-gerak Gak luat Apa sayang Put it back please Udah Oh, do you want to help mommy? 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 Oh, oh, do you want to help mommy? Okay, see ya! Siap kalo masak itu cuma 1 atau 2 cup, paling maksimal 2 cup ini doang Itu buat sehari ya kan? Makanya kayak gini bisa sampe 1 bulan, ukuran 3 kilo kalo masalah ini Itu 1 bulan aku Mami, I saw 1 cup Oh-oh, don't leave Do you care? Yes, Mami scared I hear Mami, I hear I hear Mami, I hear Okay I hear Yes I go to the doctor Mami Mami Ha 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 Oh Mami ha 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 I dare to be I am see I like you See the next one Wah tatsächlich I me Especially Maybe, I see Oh, are you seen? Mommy Ha 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 Virtual Oh are you see? Mummy ha 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 רא Land Ha 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 No nothing, ayo wait no, no keeping out, 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 out selamat menikmati Are you sleeping there? Come on get up Nah ini udah aku tinggal aja Terus tadi aku udah sayur bayamnya disini Sayur bayam Itu apaan ya? Oh bawang goreng Pantesan aku pikir kok ada kayak coklat coklat Oh bawang goreng Terus ini sudah tadi Apa namanya? Telur, kangkung, sama daging Terus ini tadi tempe sama tahunya lagi digoreng Ini udah aku cuci ya Aku setiap habis masak langsung aku cuci Kalau tutup panci itu yang cuci Bakalan suami aku nanti Aku gak bisa Aku mau berbagi cerita Tapi kalian lihat dulu kelakuan meme What are you doing? I wash your face Are you washing your face? Yes Oh, how bang Mampu iau? Iau maa Ia 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 maju ya Wash your face Okay, wash your face Wow Oh Emang kayak gitu? What is that? It's a monkey Oh, it is a monkey I'm a monkey Are you monkey? Are you a zombie? No 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 Do you want to be a zombie? No Why? Is it scared? I see not scary You are not scared? How about the monster? Do you scare with monster? Are you sure? Yes Hey, there is monster May bubble bubble Oh It's not good Mami is here Right? Mami, it is a while It's a while It's a while A while It's a while Why? I am a while No And you should go to the other side? Yes You should go? Yes I need I need Over here Oh, did you fall down? I want the... I... Pow, pow, pow. I want the pow, pow, way out. Did you fall down? Yes. Is it hurt? Yes. Where is it hurt? I want the... Wash your face. Oh, wash your face. Wash your face. Wash your... Wash your face. Wash your mouth. Wash your mouth. How about your nose? Okay. How about your eyes? Oh, how fun. Again? Again? Eh, Meme. Are you beautiful? Yes. Are you sure? Are you a princess? Yes. Are you a princess? Yes. Oh, do you want to be a princess? Okay. Okay, okay, okay. Sorry, sorry. Okay, aku udah selesai masak. Terus nanti tinggal makan siang. My toe, my toe, my toe. What's the name? What's the name? What's the name? What's the name? You can take it off. What? 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 Okay, jadi aku mau berbagi cerita, jadi working mom di Taiwan gitu kayak gimana gitu. Soalnya kalau di Indonesia kan kayak kalau... I'm a princess. Haha, Meme belum tidur. Mami, I'm a princess. Are you a princess? Yes. Oh, where is the bear? Over there. Over there? Where is it? Here. Okay. I told mommy, do you want to clean up? I clean dress. Oh, do you want to help mommy to clean? I help recently the dress. Oh, is it a dress? Yes. Is it your dress? Yes. Did you clean it? Okay. Hmm, it can be canteen. Oh, okay. Hi, I'm a princess. Hi, I'm a princess, ma. Hello, hello. Huh? Hello, la. Aku udah pindah tempat, tapi tetep aja memang ngikutin. Oke, jadi cerita tentang working mom di Taiwan itu kayak gimana? Soalnya kan kalau misalnya di Indonesia, kalau kalian udah nikah itu biasanya bakalan jadi ibu rumah tangga gitu. Sebenernya nggak jauh beda sih, di Taiwan juga banyak yang kayak gitu. Tapi lebih banyak lagi yang mereka tetap melanjutkan karirnya. Nah, aku awalnya memutuskan untuk bekerja lagi itu bukan karena aku bilang ke suami aku mau ngebantu keuangan suami atau gimana gitu, bukan. Aku awalnya tuh karena emang dari awal aku udah biasa kerja kan. Terus aku pingin punya penghasilanku sendiri untuk ditabung. Karena aku nggak ngambil KTP Taiwan, aku nggak akan jadi warga negara Taiwan, dan aku akan balik ke Indonesia, jadi sebisa mungkin aku punya tabungan untuk di Indonesia. Karena rencana aku sama suami itu nanti kalau udah tua, udah pensiun lah istilahnya. Kita bakalan balik ke Indonesia bawa meme gitu. Makanya rencananya aku pingin nyekolahin meme di Indonesia, tapi masih nunggu persetujuan dari suami. Nah, kalau dipikir-pikir dari tabungan suami aja itu nggak cukup kalau misalnya kita mempersiapkan masa depan kita. Misal kayak kita beli rumah di Indonesia, atau kita beli mobil dan segala macem di Indonesia. Itu tuh bisa, tapi nggak dalam waktu cepat. Sedangkan kita kan nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya jadi working mom sendiri itu nggak susah sih kalau misalnya di Taiwan. Istilahnya apa ya? Udah hal yang wajar gitu. Kalian bekerja walaupun kalian udah punya anak. Terus pengalaman aku sendiri untuk cari kerja di Taiwan, misalnya kalian udah punya anak, aku kurang tahu ya kalau perusahaan Taiwan. Karena kalau aku sendiri itu terhalang dari bahasa. Jadi yang bikin aku sulit mencari pekerjaan adalah bahasa aku. Karena aku nggak lancar bahasa Mandarin gitu. Jadinya bukan karena aku punya anak. Nah, terus kebetulan aku ketemu perusahaan yang waktu interview mereka itu cuman tanya, apa namanya, kamu udah punya anak? Iya, aku udah punya anak. Aku menikah sama orang Taiwan. Terus anak aku umur 1,5 tahun di saat itu. Nah, terus interviewernya kayak HR sama waktu itu ada interview sama bos aku langsung juga, sama manajer aku. Dan mereka nggak ada tanya kayak, kalau misalnya kamu kerja, anak kamu dititip siapa gitu, atau ditaruh mana gitu. Karena di Taiwan sendiri, kalau misalnya kalian udah memutuskan untuk bekerja, itu udah tahu gitu anaknya ditaruh penitipan. Karena biasanya emang kebanyakan ya, itu ditaruh di daycare. Kayak gitu. Dan daycare sendiri sebenarnya nggak murah. Kalau misalnya, gaji si istrinya ini, misal UMR ya, UMR Taiwan 27 ribu gitu lah. Nah, itu tuh cuman menutup untuk daycare-nya aja. Jadi, kalau misalnya aku dikasih gaji UMR, juga aku bakalan nolak. Karena mikirnya, gaji UMR itu tuh cuman cukup untuk biaya daycare. Jadi kayak percuma gitu loh kerja, tapi kita nggak bisa nabung, karena ujung-ujungnya juga uangnya kepake. Kayak gitu kan. Aduh sayang. Nah, terus karena jadi working mom, di Taiwan itu juga udah biasa, di kantor aku sendiri, itu ada beberapa yang udah punya anak, dan anaknya juga masih kecil gitu. Bahkan, bos aku tuh nerima waktu... Mulai. Mulai. Apa sayang? Nali. Oh, Celi. Ouch, ouch, ouch. Iya. Do you want? Uh, no, thank you. Ouch, ouch. My fingers. Oke, itu kan. Oke. Oke, ma. Oke, oke. Oke, halo, halo, halo. Yeah. I won. Mommy, I won. Oh. Dan bos aku tuh nerima dua orang, waktu itu di saat mereka lagi hamil di trimester ketiga. Mommy, how piongian, mo. Oh, ini piongian, ma. Halo, halo, halo. Ya, bos aku nerima di saat mereka hamil trimester ketiga. Jadi, kalau di sini untuk working mom itu lingkungan juga mendukung. Aduh, 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 aduh. Iya. Ya. Ini kan. Oh, ini kan. Aduh, aduh. I won. Iya. Mau ngapain, meme? Oh, pakai itu. Oh, 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 oh. Nah, terus kalau orang-orang di sekitar juga, misal kayak keluarga itu, karena keluarga aku, dua-duanya juga orangtuaku kerja. Terus keluarga suami juga dua-duanya orangtuanya kerja, kayak gitu. Dan sepupu-sepupu suami semuanya bekerja. Terus anaknya ya ditaruh di daycare, kayak gitu. Jadi, enggak ada yang mikir kayak kerja, nanti anaknya sama siapa, terus kehabisan waktu sama anak, kayak gimana gitu. Enggak sih, kalau di sini. Eh, meme. Huh? Mami kai jiali gongjo, mah? Kai. Kai? Mami kai cuo Taipei siangpan, mah? Kai, ya. Kai, mah. Kai. Misi hwan mami siangpan, mah? Hongse. Oh, 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 oh. He is purple. He is purple? Oh, iya, nak. Tuh, meme aja bilang, kalau aku boleh kerja, ya, meme. Soalnya, kalau aku kerja, dia bisa bebas. Terus, kalau aku kerja juga, meme, adu, 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 adu. Meme dia lebih suka sama keluarga suami aku, sama kakek neneknya. Oh, are you hurt? oh ya terus kalau misalnya kerja itu kan kita juga biasa apa ya sosialisasi kayak abis kerja kita bakalan dinner bareng makan di luar terus pergi kemana kayak gitu kan nah untungnya kalau disini suami aku itu dia kayak apa sih namanya yaudah gak masalah kan dia juga udah pulang kerja dia bisa bantuin aku untuk ngejagain meme kayak gitu jadi kalau misalnya kayak lagi weekend aku juga pergi sama temen-temen aku kadang aku males bawa meme karena kalian tau lah kalau misalnya bawa anak tuh pasti repot kan ya belum makannya terus belum dia jam tidurnya segala macem kayak gitu jadi aku lebih memilih untuk pergi sendiri dan suami aku setuju kalau misalnya aku pergi bahkan ya suami aku tuh bilang meme gak usah diajak gitu biar dia di rumah aja kasihan capek kalau sama aku kan jalan jauh kayak gitu kan kasihan meme nya capek udah di rumah aja sama aku kayak gitu jadi kalau disini dan itu udah hal yang biasa misal kalian ngeliat bapak 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 ya bawa anaknya gitu keluar pagi-pagi cari cari makan cari sarapan terus kayak bapak bapak tuh ke mall berdua sama anaknya kayak gitu tuh kayak udah biasa ibunya di rumah atau ibunya lagi ke salon kayak gitu terus anaknya sama bapaknya udah biasa karena kan kita bikinnya berdua jadi ya menjaganya dan merawatnya juga berdua gak ada yang istilah dititipin ibunya dititipin bapaknya gitu mungkin ini salah satu enaknya juga kali ya nikah sama orang taiwan karena mereka bukan yang budaya patriarki banget kayak suami kerja gak mau ngurus rumah atau segala macem jadi kalau disini ya sama-sama berdua gitu iya puh wetong tapi gak enaknya juga banyak sebenernya kalau kalian mau tau nanti aku buat video lainnya gak enaknya nikah sama orang taiwan banyak juga gitu tapi enaknya juga banyaknya tergantung sama orangnya sih kayak gitu ya memang ya yaudah kita mau makan siang dulu terus nanti kita mau buang sampah kayaknya videonya sampai sini aja biar gak kelamaan oke oh iya kalian bagi-bagi cerita juga doang kalau misalnya jadi working mom di Indonesia tuh gimana sih gampang gak sih gitu cari kerjaan di Indonesia kalau misalnya kalian udah punya anak terus apa namanya tanggepan-tanggepan orang lain kayak gimana kalau di Indonesia karena kalau keluarga aku sendiri sih udah wajar ya working mom atau dua-duanya kerja gitu double income tuh udah biasa tapi ada pengalaman lain gak dari kalian iya oh iya terus aku juga dari awal udah bilang ke suami i will work not because i want to help about your like financial management aduh 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 astagfirullahaladzim ya Allah eh aku udah bilang kalau misalnya ini tuh bukan karena aku mau ngebantu itu istilah keuangan kamu gitu tapi karena ya kalau menurut aku bekerja tuh waktunya aku me time walaupun stressful ya pasti kerja tuh stress eh Allah aku gak boleh ngomong wah ya kerja tuh pasti stress gitu tapi tapi lebih stress sama anak 24 jam begini ya Allah oh 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 jadi kayak aku menurut aku udah ngerasain satu setengah tahun 24 jam sama anak tuh lebih stress karena dia apa ya apalagi toddler ya dia lagi masa-masanya pingin tahu ini itu segala macam astagfirullahaladzim nol kan nol kan jatuh kan jadi aku bekerja ya untuk me time dan aku juga suka bersosialisasi sama temen kerja kayak gitu kadang kan kita juga butuh waktu untuk apa ya main gitu kan sama temen jadi ya gitulah nggak tahu aku suka aja gitu berangkat kerja pulang kerja capek tapi apa ya dan uangnya aku suka dan gajinya aku suka ah Astagfirullahaladzim udah udah mau aja mana bohacemnya bohacemnya mana itu itu udah bohacem Oh siang mah cocok 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 nih si say kwasi Xiaomi Oh ini si siang meme mah wait and what is your name my name is you you say call me yes call me yes call me call me call me call me dan dulu kita mau makan siang dan kita mau buang sampah dan kita mau buang sampah see you gimana Meme see you see you in the next video di ades you oh see you bye 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 bye